Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Mr. akan meneraskan bagaimana cara membuat miniatur taruh-taruh alat dan bahan yang dibutuhkan adalah bantal yang istirpotong ambil bagian atasnya selang ukuran 20 cm tutup bantal yang muster lebangi setengahnya sesuai dengan diameter selangnya plastisin balon kecil dua buah dan konektor selang dan balon besar cara kerja adalah potong bagian botol sesuai dengan alurnya ini dan pastikan terpotong dengan rapi kemudian ambil selang masukkan ke dalam tutup botol kita tarik kemudian kita masukkan ke dalam tutup dan ke botol seperti ini kemudian kita masukkan konektor dan balon yang muster ikat dengan balon kita tarik 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 sesuai dengan ukuran dan memastikan di tengah dan seperti ini nah untuk menghindari kebocoran atau udara yang keluar dari Mr. akan tutupkan dengan plastisin nah seperti ini nah setelah seperti ini tampilannya siapa perhatikan ya Mr. akan tutup bagian bawahnya ini dengan balon balon yang muster pakai setelah pasang seperti ini Mr. akan jelaskan perbagiannya selang di atas adalah sebagai rongga tenggorokan kemudian dua buah balon kecil adalah sebagai paru-paru dan di sini ada rongga dada kalian selang di sini nah balon yang hitam ini adalah sebagai diafragma yuk kita cobakan ya Mr. kasih pertanyaan apa yang terjadi setelah kalian mengembuskan nafas pada selang yang terjadi adalah balon akan mengembang nah kemudian pertanyaan Mr. yang kedua adalah apa yang terjadi jika balon ditarik ke bawah maka balon akan mengembang perhatikan ini terlihat oke nah mengapa bisa demikian karena ini adalah inspirasi artinya otak dari tulang rusuk akan terangkat ke atas dan mengembang sehingga tekanan di dalam rongga dada akan sedikit maka udara yang dari luar atau oksigen akan masuk ke dalam ini adalah paru-paru seperti ini oke lihat nah ini yang dinamakan dengan inspirasi oke berikutnya pertanyaan yang terakhir bagaimana jika balon hitam ini akan dilepas kita lepas nah maka jawabannya adalah mengumpis dan kembali pada posisi semula nah kenapa bisa demikian nah jawabannya itu adalah expirasi artinya proses relaksasi atau otak-otak dalam tulang rusuk akan mengembis atau kembali ke posisi semula sehingga tekanannya yang tekanannya akan keluar menuju ke luar warna dan CO2 akan keluar ke tubuh kita eh ini adalah dari mister eh semoga bermanfaat kalian harus mencoba ini di rumah dan besok dikumpulkan pada saat pengumpulan hapers atau lesson kit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati